Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Dalam kebiasaan umat muslim khususnya di Indonesia Ketika ada kerabat, tetangga, atau saudara yang tertimpa musibah meninggal dunia Biasanya kita sebagai sesama muslim Akan menyempatkan diri untuk bertakziah ke rumah duka tersebut Tujuannya tidak lain dan tidak bukan selain untuk mendoakan orang yang telah meninggal Juga sebagai cara untuk berbela sungkawa Menguatkan diri keluarga yang telah ditinggal meninggal Karena biar bagaimanapun, pasti mereka yang ditinggal meninggal Merasakan kesedihan yang sangat mendalam Lantas, apakah kebiasaan takziah ini sudah ada sejak zaman nabi? Ataukah takziah hanyalah sebagai budaya yang tak berdasar? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Definisi takziah Pemirsa Tadabur Ilmi Jika dilihat tentang arti dari takziah dalam aspek hukum dan permasalahannya Para fukoha sepakat bahwa Bertakziah adalah sunnah bagi semua orang Baik laki-laki maupun perempuan Anak kecil dan orang dewasa Dasar hukumnya adalah hadis nabi s.a.w Tidak ada seorang mukmin pun yang bertakziah kepada saudaranya Yang mendapat suatu musibah Kecuali Allah s.w.t akan mengenakan kepadanya Pakaian kemuliaan pada hari kiamat Hadis riwayat Ibnu Majah dan Bukhari Menurut Abdul Aziz Dahlan Arti dari takziah Menurut bahasa berasal dari kata Azza Yu'azi takziah Yang artinya menghibur dan menyebarkan Dalam arti Menyebarkan orang-orang yang ditinggal wafat keluarga mereka Dengan menceritakan hal-hal yang dapat menghibur Dan meringankan kesedihan mereka Sedangkan menurut istilah Takziah ialah Menyuruh bersabar Membuat keluarga Mayit terhibur Dan bersabar dengan sesuatu yang bisa Meringankan musibah Yang mereka terima Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Takziah adalah bentuk empati seseorang Dalam membantu beban kesedihan Seperti datang secara langsung Menghibur Serta mendoakan bersama Di satu sisi Bentuk dari empati juga berpengaruh Untuk menyabarkan orang yang sedang terkena musibah Bahwa ia akan mendapatkan pahala Atas kesabarannya Serta mengajaknya agar ridoh Dan kemudian Mendoakan orang yang telah meninggal Bentuk dari takziah Di antara bentuk dari takziah itu adalah Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW Kepada salah seorang putrinya Yang mengutus seorang kepada beliau Dengan membawa berita tentang kematian anaknya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah berhak atas apa yang dia ambil Baginya Apa yang telah dia berikan Dan segala sesuatu Mempunyai ajal tertentu di sisinya Maka bersabarlah Dan simpanlah pahala kesabaranmu Di sisi Allah Hadis Riwayat Bukhari Sebagai orang yang tertimpa musibah Sudah barang tentu Merasakan kesedihan yang mendalam Tapi Rasulullah mengajarkan bahwa Bagi siapa saja Yang tertimpa musibah Harus menghadapinya Dengan sabar dan ikhlas Kepada Allah Karena dibalik itu semua Ada hikmah Dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Kepunyaan Allah lah Apa yang diambilnya Kepunyaannya lah Yang diberikannya Dan segala sesuatu Mempunyai masanya Yang ditentukan di sisinya Maka bersabarlah Dan berharaplah Akan pahalanya Hadis Riwayat Bukhari Selain daripada itu Bentuk taziah Biasanya berlanjut Dengan mendoakan Orang yang telah wafat Sampai tujuh malam berturut-turut Hal ini Sebagaimana didasarkan Oleh Imam Suyuti Dalam kitab Al-Hawi'lil Fatawi Orang yang telah meninggal dunia Diuji selama tujuh hari Di dalam kubur mereka Maka kemudian para sahabat Mensunahkan bersedekah makanan Untuk orang yang meninggal dunia Selama tujuh hari itu Masih dalam kitab yang sama Juga dijelaskan Rasulullah SAW bersabda Doa dan sodakoh itu Hadiah kepada mayid Sahabat Umar R.A. berkata Sodakoh setelah kematian Maka pahalanya Sampai tiga hari Dan sodakoh dalam tiga hari Akan tetap kekal Pahalanya Sampai tujuh hari Dan sodakoh di hari ketujuh Akan kekal pahalanya Sampai dua puluh lima hari Dan dari pahala dua puluh lima Sampai empat puluh harinya Lalu sedekah di hari keempat puluh Akan kekal hingga seratus hari Dan dari seratus hari Akan sampai kepada satu tahun Dan dari satu tahun Sampailah kekalnya pahala itu Hingga seribu hari Inilah yang kemudian menjadi acuan Dalam mengamalkan amalan ta'ziah Sampai saat ini Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah pembahasan mengenai apakah Sudah ada kebiasaan ta'ziah Di zaman Nabi Muhammad S.A.W Dari pembahasan di atas Maka jelaslah bahwa Pada dasarnya Ta'ziah sebenarnya Sudah ada Mulai sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W Hal tersebut terbukti Dengan berbagai kisah Yang telah disebutkan di atas Semoga pembahasan ini Dapat menambah pengetahuan Bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bishawab Jika terdapat kesalahan Dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan Dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah S.W Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Ancapah Sampai jumpa Terima kasih.